Sementara itu, pemirsa sosialisasi Partai Perindo dan pencarian bakal calon legislatif sebagai persiapan menghadapi pemilu 2019 terus dilakukan di berbagai daerah. Dengan berbagai program unggulan dan kerja keras seluruh kader, Partai Perindo optimis mampu meraih hasil terbaik. Sementara itu, pemirsa sosialisasi Partai Perindo dan pencarian bakal calon legislatif sebagai persiapan dan strategi untuk menghadapi pemilu 2019 terus dilakukan di berbagai daerah. Di Majalengka, untuk mengenalkan Partai Nomor Urut Sembilan, sayap Partai Kartini Perindo menggelar bakti sosial pembagian ratusan paket berat kepada warga kurang mampu dan melakukan aksi donor darah yang dilakukan ratusan kader dan masyarakat sekitar. Di Lampung Timur, Partai Perindo melakukan rapat konsolidasi untuk pencaringan calon anggota legislatif untuk DPRD tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten. Dari 8 dapil di Kabupaten Lampung Timur, seluruhnya sudah terisi oleh caleg perindo. Bahkan perindo sudah memenuhi kuota kekerwakilan 30% caleg perempuan. Seluruh caleg berasal dari kader internal dan masyarakat. Sembilan kami di BDK Kabupaten Lampung Timur telah terisi semua calon-calon di masing-masing dapil. Insya Allah semua dapil akan terpenuhi kursi-kursi yang ada di pihak dapil. Dengan berbagai program unggulan partai dan kerja keras seluruh kader, Partai Perindo Optimis mampu meraih hasil yang terbaik dalam pemilu 2019 mendatang. Tim Anews melaporkan.